Pemirsa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau STIA Bandung akan bergabung dengan Politeknik Kesehatan YBA Bandung menjadi Bandung University atau BU dalam waktu dekat. Hal tersebut rungkap saat pelaksanaan wisuda ke-15 program sarjana dan ke-8 program pasca sarjana atau magister STIA Bandung di salah satu hotel di kota Bandung selasa pagi 21 Juni 2022. Terbesar sepanjang sejarahnya Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi atau STIA Bandung mewisuda 354 lulusannya di kota Bandung selasa pagi 21 Juni 2022. Mereka terdiri dari 55 lulusan magister atau pasca sarjana administrasi publik, 49 sarjana administrasi bisnis, dan 250 sarjana administrasi publik. Ketua STIA Bandung Dr. Barkah Rosadi MMKES mengatakan pada waktu berdiri di tahun 2000 STIA hanya mewisuda 27 orang lulusan. Meskipun peringkat kuasa juga bahwa bisuda tahun ini adalah merupakan bisuda terbanyak ya, sepanjang sejarah STIA Bandung berdiri di tahun 2000 ya Pak ya. Jadi yang pertama itu 27 ya, 27 orang. Sekarang hampir 354 ya, 30 orang. Hal tersebut pun ditegaskan oleh Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Administrasi, Prof. Dr. Obsatar Sinaga SIPMS. Menurutnya 100 persen mahasiswa STIA Bandung sudah bekerja. Karenanya para mahasiswanya diuntungkan dengan sistem pembelajaran di masa pandemi yang banyak secara online ataupun hybrid. Ya kita wisuda kali ini terbanyak ya, dari STIA 300an lebih dan Alhamdulillah semuanya sudah bekerja. Jadi meskipun mereka di wisuda itu semua sudah bekerja, jadi gak ada masa tunggu untuk sampai mendapat pekerjaan. Tapi mereka sudah bekerja semua. Sudah bekerja? Sudah bekerja? 100 persen. 100 persen ya? Jadi kapan itu? Ada yang pas mau masuk sudah bekerja, ada yang sambil sekolah sudah bekerja. Dan kebetulan kita diuntungkan oleh sistem kuliah online, jadi dia bisa sambil mencari pekerjaan. Sementara itu tim pembentukan Bandung Universiti Profesor Dr. Angkus Kuswarno mengatakan mendukung program pemerintah STIA Bandung akan bergabung dengan Poltekes YBA Bandung atau yang dulu dikenal sebagai Akademi Perekamedis dan Informatika atau APKES Bandung menjadi Bandung Universiti atau BU. Hal tersebut menangkap program Kemendikbud yang ingin membuat 4.600-an perguruan tinggi di Indonesia menjadi 3.500-an. Salah satu yang dibuktikannya yaitu dalam waktu 5 hingga 6 hari pihaknya sudah menyelesaikan proposal untuk mendapatkan insentif akselerasi tersebut. Dirinya pun optimis sebelum November 2022 proses kelengkapan proposal sudah siap sehingga Bandung Universiti sudah bisa berdiri. Sudah mendapatkan itu, lalu sekarang diberi kesempatan untuk memproses kelengkapan proposalnya dan dijanjikan oleh Kementerian bahwa tahun ini juga perguruan tinggi yang dimaksud tadi. Kita menemakannya adalah Universitas Bandung atau Bandung University yang disingkatnya adalah BU, menjadi diri sendiri, be yourself. Itu tagline bagi kita. Dan insya Allah tahun ini kita akan membuka dan beresmikan, melaksanakan seperti apa yang diamanakan oleh pemerintah. Kenapa? Kalau pemerintah sendiri katanya bulan September, eh November, tapi insya Allah kita mungkin lebih cepat. Karena tahun ini juga sudah mulai proses penerimaan, kesiapan penerimaan masjur baru. Dengan penggabungan tersebut, kelak akan ada total 11 program studi di Bandung University atau Universitas Bandung. Nantinya STIA Bandung akan menjadi Fakultas Ilmu Administrasi, sedangkan Poltekes YBA Bandung menjadi Fakultas Teknologi Kesehatan. Terima kasih.